kita berjumpa kembali kali ini kita berpetualang di hutan lagi ya kita akan mereview yaitu lubang ular kita akan melihat yaitu secara dekat lubang ular kobra ya nanti kita akan lihat lubang-lubang yang lainnya yaitu seperti lubang terengkiling nah ini ini kita temukan satu yaitu lubang ular kobra jadi dia sangat senang di tempat seperti ini di bekas-bekas kayu yang sudah mati dan di bawahnya ada lubang dan juga di atas ini biasanya ada kelabang ya ini lubangnya lumayan besar ini dan ini di sebelahnya ada juga ini sepertinya baru dan sepertinya ularnya ada di dalam ini kita harus berhati-hati dan buat kawan-kawan jika menemukan lubang di dekat-dekat kayu yang sudah mati seperti ini harap hati-hati karena ini biasanya adalah lubang ular kobra atau ular-ular yang lainnya bisa juga ular piton ya dan ini kita temukan satu lagi ini juga baru ya harap hati-hati ini sepertinya memang lubang ular kobra ini ini bekas jejak terengkiling terengkiling berada di di dalam lubang sana ya di bekas kayu-kayu yang sudah mati di sini ini terengkiling sangat senang ya di tempat ini ada gumpukan kayu ataupun gundukan tanah nah ini ini tanah-tanah terbongkar begini yaitu terengkiling mencari makan yaitu dengan makan semut ya dan hewan terengkiling ini sudah hampir punah jadi hewan ini adalah hewan dilindungi tidak boleh diburu ini tanahnya terbongkar ini sepertinya baru dan ini juga bekas jejak-jejak terengkiling jadi bekas kayu-kayu yang terbongkar seperti ini biasanya adalah jejak-jejak terengkiling untuk mencari makan yaitu semut dan disini ada lubangnya saya yakin di dalam ini ada terengkilingnya ini sepertinya baru dan ini juga bekas terengkiling mencari makan ya jadi beginilah cara terengkiling mencari makan yaitu mecahkan kayu-kayu yang ada semutnya ini kita temukan lagi satu lubang ya kalau ini sepertinya lubang ular ini seperti lubang ular kobra karena sangat beda sekali bentuk dari lubangnya kita harap berhati-hati jadi jika di dalam hutan menemukan gundukan kayu yang besar seperti ini itu adalah tempatnya terengkiling jadi sangat senang di tempat-tempat seperti ini dan juga di gundukan tanah demikianlah petulang kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya terus ikuti petulang saya selanjutnya terima kasih sudah menonton